Terima kasih Bagaimana ulangan kimianya tadi? Ih, yang nomor 3 susah sekali. Mana ibu itu susah lagi ngasih nilai. Aduh, gimana ya? Iya, tadipun aku di nomor 5 udah nggak bisa. Itu udah nggak sempat waktunya. Iya kan? Terlalu buru-buru. Oke, sampai jumpa besok ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Ku Mayra sudah pulang. Sini nak, duduk sama mak. Mak. Ini siapa? Nah, aku kasih pilihan ke kalian. Kalau kalian tidak bisa bayar hutang, bagaimana kalau Humayroh nikah sama aku? Mak, ada apa ini, Mak? Humayroh nggak mau nikah sama bapak-bapak. Aku nggak setuju, Bang. Apa nggak ada jalan lain? Begini, Humayroh. Bapak dan Mama ingin menjodohkan kamu dengan Bang Ongen. Karena kita nggak bisa membayar hutang yang begitu banyak. Bapak setuju. Karena Pak Ongen orang kaya dan mampu di kampung kita. Anak kita pasti kaya. Hidupnya senang. Dan kita tidak susah lain. Ada apa ini? Tadi aku dengar Humayroh mau dijodohkan. Iya. Aku mau jadikan Humayroh jadi istri. Karena mereka tidak bisa bayar hutang. Bang Ongen. Aku, adik bapak Humayroh ini, bibiknya, nggak setuju. Ini harus kami bicarakan dulu. Berembu dulu kami sekeluarga. Jangan tak sel main kawin aja. Mau berembu apa lagi? Sudah lama orang ini nggak bayar hutang. Sudah. Kalau begitu, kasih kami waktu berpikir dua hari. Pasti ada hasilnya. Oke. Saya tunggu niat baik kalian. iya. Aku mau jadikan Humayroh dari istriku. karena mereka tidak bisa bayar hutang. Eh, mas Sandi. Eh, mas Sandi. Kok suntuk kali mukanya? Iya loh. Bingung kali aku. Bingung kenapa, mas Sandi? Gini loh. si Humayroh mau dijodohkan bapaknya sama si Tengkula itulah. Bapaknya nggak bisa bayar hutang. Tau lah kau si Ongen itu. Kalau wingkar janji, habislah kami dibuatnya. Setauku kan si Humayroh itu masih sekolah. Jadi cemanalah aku nih harusnya ya. Bingung kali pun aku. Eh, tunggu ya. Baru-baru ini aku ikut penyuluan hukum dari kantor Kemenkumham, Sumatera Utara, di kantor kepala desa kita. Waktu itu kan kata ibu itu, kalau ada permasalahan hukum, boleh kita konsultasi ke kantornya. Tapi saya ingatku, itu kantornya di Medan, Mak Sandi. Jalan Putri Hijau nomor 4, Medan. Oh, kalau gitu, kesana lah aku besok. Makasih aja. Sama-sama Mak Sandi. Selamat pagi, bu. Pagi, bu. Silahkan duduk, bu. Makasih, bu. Ada yang bisa dibantu, bu? Begini, bu. Saya mau nanya. Keponakan saya, Humayro, masih sekolah. Tapi, bu. Bapaknya memaksa dia kawin sama Tengkula di kampung kami. Padahal, Humayro itu masih anak-anak loh, bu. Bolehnya itu, bu? Kalau boleh tahu, keponakan ibu umur berapa? Umur 16 tahun dia, bu. Oh, jadi begini, bu. Berdasarkan pasal 7, ayat 1, Undang-Undang nomor 16, tahun 2019, tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1, tahun 1974, tentang perkawinan. Disebutkan bahwa perkawinan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. iya, bu. Ia, bu. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2022, tentang tindak pidana kekerasan seksual, terdapat pada pasal 10, ayat 1. menyebutkan setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan, atau kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan, dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, dan atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Nah, dalam ayat 2-nya juga, menegaskan bahwa perkawinan anak termasuk dalam pemaksaan perkawinan. Oh, gitu, bu. Saya baru paham. Nanti saya sampaikan ke orang tuanya. Kalau begitu, saya pamit, bu. Komeroh, sekali lagi Bapak tegaskan, kamu harus mau sama Oren. Apapun ceritanya, kamu harus nurut sama orang tua. Kalau kau jadi istrinya, Bapak dan Mama jadi orang kaya, hidup kita tidak susah seperti ini. Hutang kita lunas. Kita tidak disepelekan orang di kampung ini. Umairoh nggak mau, Pak. Umairoh masih mau sekolah. Mak, tolong Umairoh, Mak. Bantu Umairoh, Mak. Tidak bisa. Jangan membatas, Bapak. Bang, abang nggak bisa gitu. Umairoh masih anak-anak. Aku udah nanya sama ibu penyeluh hukum di Kanwil Kemenkumam Sumud, Bang. Kata ibu itu, itu melanggar undang-undang TPKS, Bang. Tindak pidana kekerasan seksual. Abang bisa kena penjara 9 tahun atau denda 200 juta rupiah. Abang mau kena sanksi pidana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku datang kemari mau lagi janji. Gimana? Sudah ada keputusannya? Gini loh, Bang. Aku udah nanya ke kantor wilayah Kemenkumam Sumud. Kata mereka, menurut undang-undang perkawinan, anak kayak si Humayro ini yang belum berumur 19 tahun nggak boleh dikawinkan. Gini, Bang. Kalau bisa, kasihlah kami waktu, Bang. Untuk nyicil hutang kami itu, Bang. Cicil mana, Bang? Apa? Cicil? Jangan bercanda kalian. Awal mula kalian datang, kalian memohon sama saya. Jangan bercanda, Bang. Saya tidak mau tahu, kalau kalian tidak bisa membayar hutang, Humayro nikahkan sama saya. Bang! Jangan gitu, Bang. Kalau Bang maksa Humayro yang masih anak ini kawin, Bang melanggar undang-undang TPKS. Tindak pidana kekerasan seksual. Bang mau kekerasan sepidana? Yaudahlah, kalian cicil hutang kalian. Kalau tahu gini, nggak mau saya kasih kalian pinjaman. Gagal kawin aku. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Haasasi Manusia Sumatera Utara Menolak segala bentuk pemaksaan perkawinan terhadap anak. Karena dapat mengakibatkan dampak negatif bagi anak. Terutama bagi pendidikan, kesehatan, dan ekonominya. Melindungi hak anak adalah tanggung jawab kita bersama. Kami pasti. Asasasi Manusia Tak cuciaya Untuk selamanya Indonesia jadi Bersambungan Tujuh Tujuh Bersambungan 在 Tujuh So Terima kasih.